Apakah kamu sedang bercinta dengan setan? Saat ini, kepala naga iblis sedang sakit parah. Sejak dia tahu bahwa ini adalah dunia yang benar-benar baru, dia memiliki keinginan untuk mati karena rasa malu. Dia membual bahwa dia adalah penguasa alam iblis. Namun pada akhirnya, dia benar-benar dikalahkan oleh dewa emas. Dia bahkan tidak sepenuhnya memahami hukum alam iblis, tapi lihat Feng Hao, dia telah menciptakan dunianya sendiri. Juyi, yang berada di samping, mendengar Feng Hao berkata bahwa ini adalah dunianya, menutup mulutnya karena terkejut, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sudah melampaui pemahamannya. Bagaimana kamu melakukannya? Oh benar, kenapa aku tidak memiliki teknik abadi setelah aku masuk? Sama seperti orang biasa. Juyi punya terlalu banyak pertanyaan dan keraguan. Feng Hao tersenyum, bagaimana kamu melakukannya? Saya tidak bisa mengatakannya. Adapun mengapa anda seperti orang biasa, itu karena ini adalah dunia yang benar-benar baru. Kamu tidak memahami hukum dunia ini, jadi tentu saja kamu tidak bisa menggunakan teknik abadi. Juyi mengangguk. Ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Namun saat ini, Juyi merasa dunia ini sebenarnya cukup baik. Tidak akan ada lagi orang yang, karena kekuatannya yang tidak menguntungkan, akan menghadapi hal-hal yang tidak menguntungkan. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Pada saat yang sama, Demon Marshal Liren Chou dan Demon Gat Chiyu juga menyapa Feng Hao. Sebenarnya mereka baru saja ingin menyapanya, tapi sepertinya tidak ada kesempatan yang cocok. Tunangan Feng Hao yang memasuki Win Universi. Hal ini membuat Liren Chou dan Chiyu agak ragu. Sebelumnya, Raja Dewa Abadi berpikir bahwa ini mungkin Feng Hao mengirimkan kecantikan untuk menghilangkan tekanan mereka. Tapi saat dia mengatakan ini, dia dipukuli setengah mati oleh Liren Chou dan Dewa Iblis Chiyu. Jika Juyi benar-benar tunangan Feng Hao, maka mereka mungkin benar-benar mati. Raja Dewa Abadi ini berani menipu mereka. Mencari kematian. Kaisar Angin. Setelah wanita ini memasuki alam semesta angin, dia berkata bahwa dia adalah tunanganmu. Aku ingin tahu apakah itu benar. Dewa Iblis Chiyu tertawa datar. Feng Hao menatap Juyi dan menemukan bahwa kepala Juyi tergantung di dadanya, lalu dia dengan tenang mengangguk. Itu benar. Cengkramannya kasar. Ketika Raja Dewa kematian mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Chiyu dan Demon Marsalli rencou buru-buru tersenyum pada Juyi. Salam, Permaisuri. Eh, Juyi tertegun, tapi ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Di samping, Little Black dan Little Kyu-kyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahi mereka dan menghela nafas. Goku dan Raja Iblis Banteng hanya bisa melihat ke langit dan menghela nafas. Hah, teman-teman. Namun, saat ini, Raja Iblis Banteng tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kelahiran dunia Feng Hao adalah karena dia ingin memiliki simpanan di rumahnya. Lalu dia berhasil secara kebetulan. Jika itu masalahnya, bisakah dia mencobanya? Setelah semua orang di alam semesta angin, Marsikal Iblis Li Rencou dan Dewa Iblis Chiyou saling mengenal secara singkat, Feng Hao memandangi naga iblis yang botak. Dunia ini tidak buruk, kan? Feng Hao terkekeh. Naga iblis hendak menangis. Dia merasa Feng Hao menamparkan wajahnya. Dia tertawa datar dan berkata, bukan hanya tidak buruk, ini jauh lebih baik daripada dunia iblis. Apakah kamu tertarik untuk tinggal di sini? Tanya Feng Hao. Ah, benarkah? Bolehkah? Naga iblis tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia sekarang berada di alam semesta angin, dan meskipun dia tidak memiliki kultivasi apapun. Dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia bisa berkultivasi ke puncaknya lagi. Terlebih lagi, ini adalah dunia baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Bagaimanapun, waktunya di dunia iblis telah berakhir. Dia mungkin juga menemukan harapan baru. Kuncinya adalah, udara di sini sangat sejuk. Dunia abadi mistik tidak lebih dari ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu palsu. Naga iblis. Bukankah ini mempermainkannya? Jika bukan karena dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, bagaimana mungkin dia, naga iblis yang bermartabat, bersedia untuk menyerah dengan tulus. Namun saat ini, Feng Hao melanjutkan, nanti, temukan beberapa senjata kaisar lagi, dan alam semesta angin. Akan menjadi dunia abadimu. Mata naga iblis berbinar, dan dia menganggup berulang kali. Oke, aku pasti akan memuaskan kaisar angin, hehehe. Dalam waktu kurang dari 10 detik, naga iblis benar-benar ditundukkan. Feng Hao secara alami tahu apa yang dipikirkan naga iblis tadi. Pada saat ini, penyerahan tulus naga iblis membuat Feng Hao merasa bahwa naga iblis tidak memiliki integritas moral sama sekali. Apa yang terjadi dengan menolak untuk menyerah? Selanjutnya, sambil berpikir, Feng Hao mengeluarkan naga iblis, Juyi, Goku, dan yang lainnya. Bagaimanapun, dunia iblis adalah tanah percobaan. Itu juga sangat bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman di dunia iblis. Dari kemunculan tiba-tiba win universe di dunia iblis, semua orang merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat karena aura dunia iblis terlalu kacau. Terlebih lagi, tempat itu sangat gelap dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu seperti tanah kematian. Kaisar Angin Di reruntuhan labirin naga iblis, kerangka kecil yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi empat kerangka hitam yang tinggi dan kuat, dan suara ini datang dari mulut yang kuno. Apa ini? Ketika Goku dan yang lainnya melihat keempat kerangka ini, mereka memiliki keinginan untuk membunuh iblis tersebut. Kalau bukan karena yang kuno menyebut mereka Kaisar Angin. Mungkin Goku dan yang lainnya sudah mulai bergerak. Namun, Goku juga tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan kerangka ini karena fluktuasi energi yang dipancarkan oleh keempat kerangka tersebut. Mereka hampir sebanding dengan Dewa Suan. Berbicara tentang Dewa Suan, beberapa Dewa Suan yang selamat terkejut tak bisa berkata-kata ketika mereka melihat Feng Hao dan yang lainnya tiba-tiba menghilang ke udara tipis dan kemudian tiba-tiba muncul lagi. Namun, Feng Hao mengabaikan mereka sama sekali dan berkata kepada naga iblis botak, apakah artefak Kaisar berikutnya baik-baik saja. Naga iblis botak menepuk dadanya dan berkata, tidak masalah, serahkan padaku. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, naga iblis botak langsung melayang ke langit dan langsung kembali ke wujud naga barat di kehampaan. Kemudian dia menoleh dan menatap Feng Hao di tanah dan berkata, Kaisar Angin, ayo, berdiri di atas kepalaku. Permaisuri, ikutlah denganku juga. Feng Hao. Juyi. Dewa Suan merasakan kaki mereka menjadi lunak dan gigi mereka sakit. Mungkinkah ini masih naga iblis yang keji? Kenapa dia terlihat begitu penyanyang? Dia tidak hanya membantu menemukan artefak Kaisar, tetapi dia juga ingin menghentikan Feng Hao pergi. Feng Hao mengangkat bahu tanpa daya. Dia berpikir jika dia tidak memberikan muka pada naga iblis, orang ini mungkin akan membuat ulah lagi. Jadi, Feng Hao membawa Juyi dan berdiri di atas kepala naga iblis. He he, Kaisar Angin, berdirilah dengan benar. Sekitar 30 ribu mil jauhnya dari sini, ada artefak Kaisar yang menekan jenderal iblisku. Naga iblis mengepakkan sayapnya dan sosoknya sudah berada 10 mil jauhnya. Dengan kecepatan ini, 30 ribu mil sebenarnya tidak memakan waktu lama. Namun, Goku dan Raja Iblis banteng, serta yang jian dan anjing langit melolong yang bergegas di belakang, agak sengsara. 3742. Naga iblis membawa Feng Hao keluar dari labirin naga iblis, dan keempat kerangka hitam itu tercengang. Apa-apaan? Mengapa sepertinya Feng Hao telah melupakan mereka? Labu pemurnian iblis mengambil labu pemurnian iblis, tapi bukan mereka. Yang kuno, master yang diakui oleh Demon Revening Go terlalu tidak bisa diandalkan. Kata Tengkorak B. Bagaimana dia tidak bisa diandalkan? Ya, menurutku dia sangat bisa diandalkan. Naga iblis itu menjadi tunggangannya. Tidak ada seorang pun di seluruh alam surgawi yang lebih bisa diandalkan selain Feng Hao. Sepakat. Yang kuno dan Tengkorak Bing Ding merasa bahwa Feng Hao terlalu dapat diandalkan. Yang kuno memandang Skeleton B dan berkata, dan apakah kamu melihat Feng Hao menyuruh teman-temannya untuk mengikuti? Mata Skeleton B memerah, dan dia menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Itu benar. Apakah kita perlu Feng Hao memberitahu kita hal semacam ini? Cepatlah, sayang. Yang kuno memasang tampang feminin, yang membuat kerangka lainnya merasa jijik. Kemudian keempat kerangka itu segera mengikuti. Apakah ini, benar-benar orang bijak dari klan abadi kuno? Beberapa dewa abstrus yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh sangat meragukan legenda yang mereka dengar. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, artefak kaisar labirin naga iblis tidak ditakdirkan bersama kita. Seorang abstrus imortal berkata dengan kesal. Pada saat ini, abstrus imortal lainnya mau tidak mau berkata, kamu berbicara seolah-olah artefak kaisar berikutnya juga ditakdirkan bersamaku. Dewa mutlak lainnya. Para dewa abstrus merasa tertekan sampai mati. Mereka datang dengan sumpah yang sungguh-sungguh, berpikir bahwa dengan kekuatan dan identitas mereka, peluang mereka untuk mendapatkan pengakuan artefak kaisar jauh lebih besar daripada dewa emas dan dewa abstrus. Bagi mereka, pertama-tama mereka akan mengambil artefak kaisar pertama dan kemudian mempersiapkan yang berikutnya. Siapa yang tahu bahwa artefak kaisar pertama akan mengenali orang lain sebagai tuannya tanpa melihat seperti apa bentuknya? Akan baik-baik saja jika ia mengenali dewa abstrus yang kuat seperti mereka. Biarpun itu naga iblis, ta'en akan menerimanya. Tapi artefak kaisar ini mengakui dewa emas sebagai tuannya, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengirimkan dirinya ke pintunya. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba pertemuan kebetulan kedua ini. Jika tidak berhasil, kita hanya perlu menghabiskan 10.000 tahun umur kita untuk menyatukan formasi pedang pembunuh abadi. Pada saat ini, sebuah persegi berwajah abadi-abadi disarankan. Ini, dewa suan lainnya ragu-ragu. Formasi pedang pembunuh abadi adalah formasi pedang kuno yang telah mereka kembangkan sebelumnya untuk perjalanan mereka ke jalan abadi dan iblis. Rumor mengatakan bahwa formasi pedang kuno ini sangat kuat dan bahkan dapat menyegel kaisar abadi untuk sementara. Namun, itu tidak dapat dipertahankan terlalu lama dan harga untuk menggunakan formasi pedang kuno sangat tinggi. 10.000 tahun hanyalah permulaan. Meskipun mereka semua adalah dewa suan dan mengklaim memiliki umur yang sama dengan langit dan bumi, itu semua bohong. Kalau begitu, makhluk tercerahkan cangding dan yang lainnya tidak akan mati dengan cara yang menyedihkan. Orang bijak dari klan abadi kuno tidak akan hilang dalam sungai panjang sejarah. Pada saat itu, dewa abadi giyok, yang jarang berbicara, berbicara lagi. Saya ingin menghilangkan rasa malu saya. Umurnya hanya 10.000 tahun, saya mampu membelinya. Itu benar, naga iblis baru saja mempermalukanmu, dewa abadi. Umurnya hanya 10.000 tahun, kan? Bagaimana jika kali ini kita beruntung dan mendapatkan senjata kaisar? Makhluk abadi lainnya juga terstimulasi. Sampai saat kritis ini, mereka telah mengkultivasi diri mereka sendiri selama bertahun-tahun dan hampir membuat tulang mereka menjadi usang. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu bahwa masih ada jejak kegilaan di tulang mereka. Astaga! Dewa abadi Jade Void ingat bahwa dia sebenarnya telah berlutut di hadapan naga iblis dan memohon belas kasihan. Kemarahan di dalam hatinya begitu membara hingga bernapas pun terasa sakit. Dia adalah orang pertama yang mengejar ke arah yang ditinggalkan Feng Hao dan yang lainnya. Kami telah berhasil mengejar Jade Void Immortal Lord. Dewa abadi lainnya juga terbang dan mengejar dewa abadi giyok, terbang jauh ke dunia iblis. Feng Hao tidak tahu seberapa besar dunia iblis itu, tetapi dia tahu bahwa ada alasan mengapa dunia itu disebut dunia iblis. Sepanjang jalan, dia berdiri di atas kepala naga iblis dan melihat banyak makhluk iblis di bawahnya. Hampir semuanya mengikuti hukum tertentu. Itu adalah hukum rimba. Terjadi pertempuran di mana-mana, yang lemah dimakan oleh yang kuat, dan yang kuat terus menantang yang berikutnya. Dan orang yang bisa bertahan sampai akhir dalam kelompok kecil itu adalah raja terkuat. Namun, dengan naga iblis yang memimpin, makhluk-makhluk di tanah tidak hanya tidak menghentikan Feng Hao dan yang lainnya, mereka bahkan berlutut dan bersujud. Kaisar Angin, apakah kamu melihatnya? Saya yang tertinggi di dunia iblis. Meski miliaran tahun telah berlalu, mereka masih mengenali saya. Haha. Naga iblis sedang dalam suasana hati yang baik. Sejak dia tahu bahwa Feng Hao memiliki dunianya sendiri, dia merasa bahwa mengikuti orang yang begitu kuat. Terasa nyaman. Benar, rasanya nyaman. Ini adalah perasaan yang tidak bisa diberikan oleh kaisar iblis dari miliaran tahun yang lalu kepadanya. Dia tidak menyangka akan bertemu Feng Hao saat dia membuka segelnya. Ini pasti takdir yang istimewa. Hampir sampai. Setelah terbang ke barat untuk beberapa saat, naga mistik memandang pegunungan perjamuan di barat dengan sedikit nostalgia di matanya. Bulan merah tergantung di langit dunia iblis, membuat daratan menampakkan warna merah yang aneh. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya merasakan fluktuasi samar yang datang dari pegunungan yang diwarnai merah oleh sinar bulan. Astaga. Astaga. Di saat yang sama, Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian juga tiba. Namun, mereka semua terengah-engah. Dada mereka sedingin angin. Untuk mengejar naga iblis, mereka telah menghabiskan hampir seluruh energi mereka. Kekuatan Ai. Blackie dan Little Ball masih baik-baik saja. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari naga iblis. Kemudian, Feng Hao melompat turun dari kepala naga iblis bersama Juyi. Naga iblis itu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Feng Hao, Kaisar Angin, aku akan pergi dan memeriksanya terlebih dahulu. Jika ada tanda-tanda segelnya terlepas, aku akan segera kembali untuk memberitahumu. Setelah mengatakan ini, sosok naga iblis melompat, mengepakkan sayapnya yang besar, dan menyapu menuju pegunungan berkelok-kelok di barat. Feng Hao, apakah kamu tidak khawatir naga berambut campuran ini akan mendapatkan senjata Kaisar dan datang untuk bertarung? Blackie memandang Feng Hao dan bertanya. Feng Hao tersenyum dan berkata, Tidak, jika ia benar-benar memiliki keberanian ini, ia tidak akan memilih untuk mengikuti saya. Sudut mulut Blackie bergerak-gerak. Goku dan yang lainnya sedang duduk bersila. Pada saat ini, empat kerangka hitam yang bergegas mendekat juga gemetar. Mereka tidak jauh dari Feng Hao. Mereka meletakkan tangan mereka di lutut dan membungku untuk mengatur napas. 3743 Jika keempat kerangka hitam itu menangis, saat ini, mereka ingin meneteskan dua tetes air mata agar Feng Hao dapat melihatnya. Sangat menyedihkan. Bukan makhluk abadi atau iblis, bukan manusia atau manusia. Hidup seperti ini sungguh bukan perasaan yang menyenangkan. Feng Hao memandangi keempat kerangka itu, tetapi sebelum dia dapat berbicara. Goku, Raja Iblis Banteng, Yang Jian, dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan menatap dingin keempat kerangka hitam itu. Ketika Skeleton Ancient One melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Ingin bertarung. Skeleton Ancient One kemudian memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, apa maksudmu dengan teman-temanmu ini? Anda tahu, jika kami bergerak, teman Anda tidak akan selamat. Skeleton Ancient One tidak sombong saat mengucapkan kata-kata ini. Sejujurnya, sebelumnya di labirin naga iblis, ketika mereka membunuh dewa emas, semudah memotong melon dan sayuran. Bahkan dewasuan itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani memasuki lorong itu. Tidakkah menurut Anda kekuatan mereka tidak buruk? Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik, berpikir bahwa ketika dia meninggalkan alam iblis, dia akan membantu menghilangkan kutukan dari empat kerangka. Tapi sekarang, perkataan keempat kerangka ini jelas mengancamnya. Kali ini, Feng Hao tidak senang. Sejujurnya, ketika pot pemurnian iblis mengenali Feng Hao sebagai tuannya, keempat kerangka ini tidak membantu sama sekali. Mereka baru saja memimpin Feng Hao ke dalam pot pemurnian iblis dan memainkan peran kunci. Namun, pada saat itu, keempat kerangka itu juga membawa Feng Hao ke labirin naga iblis untuk mematahkan kutukan tersebut. Bukan empat kerangka yang dengan baik hati mengundang Feng Hao masuk. Feng Hao terdiam sesaat, matanya tertuju pada kerangka hitam yang kuno, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencobanya. Petik 2. Petik 2. Kerangka hitam yang kuno terkejut pada saat itu. Mereka masih setengah roh dari pot pemurnian iblis, dan mereka secara alami merasakan ketidakbahagiaan dalam suasana hati Feng Hao. Kerangka B, C, dan D sangat ketakutan hingga tulang mereka berderit. Betapa kuatnya Feng Hao, bahkan jika mereka buta, mereka bisa melihatnya. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Skeleton Ancient One berkata dengan panik. Ekspresi Feng Hao melembut. Maksudnya itu apa? Itu benar, itu tidak ada artinya. Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya tercengang saat mendengar percakapan antara Feng Hao dan kerangka itu. Apa maksudmu? Siapa yang tahu apa maksudnya? Feng Hao melambaikan tangannya, dan Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya berinisiatif untuk membubarkan diri, dan Skeleton Ancient One juga menghela nafas lega. Tadi sangat menyenangkan. Dia merasa Feng Hao hampir memperlakukan mereka sebagai musuh. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Feng Hao, kami benar-benar tesiksa oleh kutukan itu. Sekarang kamu sudah mendapatkan pot pemurnian Iblis, tolong bantu kami mematahkan kutukan itu. Ketika Yang Kuno selesai mengucapkan kalimat ini, tiga kerangka lainnya juga menganggup lagi dan lagi. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak punya pilihan. Tengkorak hitam itu terkejut. Bagaimana tidak mungkin? Mereka menjadi seperti ini karena mereka telah mengorbankan diri mereka pada pot pemurnian Iblis dan menjadi setengah dari roh artefak. Sekarang pot pemurnian Iblis telah mengenali master baru. Sebagai master baru dari pot pemurnian Iblis, tentu saja ada cara untuk mematahkan kutukan mereka. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Kata Tengkorak Kuno. Permaisuri sendiri yang mengatakannya, jika pot pemurnian Iblis menemukan Tuhan baru suatu hari nanti, kutukan kita akan dipatahkan. Iya. Tengkorak lainnya juga hampir berlutut di depan Feng Hao. Sejujurnya, sebagai klan abadi kuno dari alam surga, belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka untuk memohon kepada seseorang dengan begitu rendah hati. Jika bukan karena mereka dipaksa terpojok, bagaimana mereka bisa seperti ini? Feng Hao berkata dengan lembut, Saat aku berkata tidak mungkin, bukan berarti aku tidak bisa membantumu, tapi, kutukan pot pemurnian Iblis hanya bisa dipatahkan di dunia abadi. Mengapa? Skeleton Ancient One berkata dengan terkejut. Feng Hao berkata, Seperti yang Anda katakan tadi, permaisuri Anda mengatakan bahwa selama pot pemurnian Iblis menemukan Tuhan baru, kutukan itu akan dipatahkan. Tapi sekarang kutukannya belum terpatahkan, yang berarti ketika permaisuri memintamu untuk mengorbankan dirimu sendiri, dia khawatir pot pemurnian Iblis akan jatuh ke tangan alam Iblis di masa depan. Jika kutukan itu dipatahkan, kamu pasti akan mati. Selama pot pemurnian Iblis ada, Anda akan hidup selama artefak Kaisar. Jika pot pemurnian Iblis menyerapki abadi dari dunia abadi, maka keinginan permaisuri akan terpenuhi, dan kutukan Anda secara alami akan dipatahkan. Anda dapat terlahir kembali sebagai dewa. Permaisuri, uh, Permaisuri benar-benar bijaksana. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Hao, keempat kerangka hitam itu mulai menangis dengan sedihnya satu per satu. Skeleton Ancient One bahkan menamparkan dirinya sendiri dan berkata kepada Feng Hao, Kaisar Angin, Aku, Yang Kuno, bersalah padamu. Pa, Pa. Ketika Feng Hao melihat betapa kejamnya Yang Kuno, dia takut orang ini akan menamparkan kepalanya, jadi dia segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak apa-apa, setelah masalah di alam Iblis selesai, aku akan membawamu kembali ke dunia abadi. Terima kasih. Terima kasih. Keempat kerangka hitam itu dengan cepat membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Gemerincing. Pada saat ini, Naga Iblis, yang baru saja pergi, mengepakkan sayap besarnya dan terbang kembali, berubah menjadi pria botak dan kuat. Dia berjalan di depan Feng Hao, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, Kaisar Angin, Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Ketika pot pemurnian Iblis lahir, artefak Kaisar ini telah tertarik oleh Ki, dan akan dihidupkan kembali dalam beberapa hari. Setelah mendengar kata-kata Naga Iblis, mata hitam kecil dan bola kecil tiba-tiba bersinar. Dan kerangka hitam yang kuno juga terlihat sangat gembira, ini adalah hal yang baik. Jika artefak Kaisar ini dapat mengenali Tuhan baru, maka orang-orang abadi kuno yang juga telah berkorban untuk artefak Kaisar pasti akan dapat mematahkan kutukan tersebut. Dan terlahir kembali sebagai dewa. Feng Hao memandang Naga Iblis dengan setuju. Dia tidak menyangka bahwa Naga Iblis, yang sekuat penguasa alam Iblis, bisa dijinakkan dengan begitu patuh. Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa dia sangat berbakat dalam aspek ini. Bukankah, satu demi satu keberadaan yang kuat, apakah itu Marsikal Iblis Liren Chou atau Dewa Iblis Chou? Semuanya berkumpul di sekelilingnya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sekarang apakah kita menunggu di sini, atau pergi ke tempat artefak Kaisar dihidupkan kembali dan menunggu? Feng Hao bertanya. Naga Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa, itu tergantung apakah Kaisar Angin senang atau tidak. Tentu saja, jika Anda mengizinkan saya pergi ke alam semesta Angin Kaisar Angin untuk memahaminya, itu akan lebih baik. Feng Hao memandang Naga Iblis sambil tersenyum dan berkata, ini bukan masalah, ayo pergi. Ayo pergi ke tempat di mana artefak Kaisar dihidupkan kembali terlebih dahulu, dan kamu bisa pergi ke alam semesta Angin untuk tinggal sebentar. Kaisar Angin itu perkasa. Naga Iblis menyeringai. Ketika keempat kerangka melihat pemandangan ini, gigi mereka bergemeletuk semakin keras. Sungguh keabadian emas yang menakutkan. Bahkan yang tertinggi dari alam Iblis, Naga Iblis, telah sepenuhnya jatuh. Pantas saja pot pemurnian Iblis tidak sabar untuk berinisiatif mengenali tuannya. Di bawah kepemimpinan Naga Iblis, Feng Hao dan yang lainnya mendarat di Ngarai besar di Pegunungan Hitam. Dan di udara hangus di Ngarai, ada angin sejuk bertiup, membuat orang merasa seolah-olah tiba-tiba berada di alam abadi. Naga Iblis berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasakannya, Kaisar Angin. Artefak Kaisar menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. 3744 Dari sudut pandang Feng Hao, senjata tirk di Ngarai bukanlah senjata biasa. Hal ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, dan yang terpenting, berada dalam kondisi hibernasi. Kuali penciptaan ilahi. Kata Naga Iblis dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah menyebutkan nama senjata tirk, tubuhnya mulai bergoyang. Sangat berlebihan. Raja Iblis Banteng mendengus. Dia merasa Naga Iblis lebih baik dalam berakting daripada dia. Sungguh ratu drama. Bahkan Feng Hao cukup terkejut saat melihat tubuh Naga Iblis yang hendak jatuh. Naga Iblis baik-baik saja ketika dia mengamati area itu tadi. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini ketika dia menyebut nama itu? Oleh karena itu, Feng Hao bertanya ragu-ragu, apakah kamu baik-baik saja? Tubuh Naga Iblis bergetar hebat saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dia berhenti gemetar dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Hanya saja ketika aku menyebutkan nama senjata tirk, pikiranku terasa sedikit tertekan. Ada hal seperti itu. Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya tidak percaya. Segera, kata-kata ini sampai ke telinga Naga Iblis. Dia mengerutkan kening dan menatap Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya. Tatapan Naga Iblis kemudian tertuju pada Raja Iblis Banteng. Dia berkata dengan suara yang dalam, Cobalah. Saya akan mencoba. Raja Iblis Banteng sudah lama merasa bahwa Naga Iblis adalah ratu drama. Sekarang Naga Iblis mengambil inisiatif untuk membiarkan dia menamparkan wajahnya, jika dia masih tidak tahu bagaimana harus bertindak, maka dia akan menjalani seluruh hidupnya dengan sia-sia. Raja Iblis Banteng mencibir, kuali penciptaan abadi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Iblis Banteng mencibir ke arah Naga Iblis. Lihat, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Berdebar. Raja Iblis Banteng baru setengah menjalani hukumannya ketika tubuhnya tiba-tiba lemas dan mulutnya berbusa. Di saat yang sama, tubuhnya sedikit bergerak. Goku terkejut. Apakah itu benar-benar kuat? Yang Jian, Little Black, dan Little Ball juga melihat pemandangan ini dengan bingung. Hanya menyebutkan nama senjata tirk saja sudah bisa membuat mulut Raja Iblis Banteng Celestial Imortal berbusa. Kemampuan macam apa ini? Juyi juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia mengerutkan kening dan memikirkan dirinya sendiri. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, bukankah menurutmu ini seperti energi tidak menyenangkan kita? Feng Hao mengangguk sambil tersenyum pahit dan berkata, menurutku juga begitu. Tapi bagaimanapun juga, kuali penciptaan ilahi ini benar-benar menakjubkan. Aku khawatir bahkan labu pemurnian Iblis tidak bisa menandinginya. Begitu Feng Hao selesai berbicara, dia merasakan sensasi khusus. Seolah-olah gelombang energi disalurkan dari ngarai ke laut pengetahuannya. Akibatnya, lautan kesadarannya sepertinya terpengaruh oleh sesuatu dan sedikit berguncang. Namun, dengan satu pemikiran dari Feng Hao, fluktuasi ini segera hancur dan menghilang. Pada saat ini, Feng Hao benar-benar merasakan tirani senjata Kaisar ini. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan keinginan mendesak untuk mendapatkan senjata Kaisar ini. Kuali penciptaan ilahi. Namanya saja sudah cukup untuk menggerakkan hati orang. Feng Hao merasa jika dia bisa mendapatkan senjata Kaisar ini dan menaruhnya di alam semesta angin, bukankah itu akan mempercepat penciptaan benda-benda di alam semesta angin? Memikirkan hal ini, Feng Hao tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan asal-muasal kuali penciptaan ilahi. Masing-masing dari sepuluh senjata Kaisar ini memiliki kemampuan khusus. Misalnya, kapak Dewa Pangu dapat memecah kekacauan, dan pedang suanyuan dapat membunuh iblis dan iblis. Labu pemurnian iblis dapat memurnikan semua iblis dan roh jahat. Sekarang kuali penciptaan ilahi ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya ia memiliki kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu. Jadi Feng Hao memandangi kerangka hitam yang kuno dan bertanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang kuali penciptaan ilahi senjata kaisar yang baru saja disebutkan oleh naga iblis? Tubuh yang kuno bergetar, dan kemudian api merah di matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya tahu. Feng Hao tiba-tiba menjadi tertarik. Pada saat yang sama, Juyi, Goku dan Yang Jian, serta Little Black dan Little Ball, juga menajamkan telinga dan mendengarkan. Adapun Raja Iblis Banteng yang mulutnya berbusa, Goku langsung mengabaikannya. Anak sapi tua ini agak bodoh. Naga iblis awalnya terkejut karena Feng Hao tidak terpengaruh, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Feng Hao bahkan menciptakan dunia, kemampuan artefaktir ini tidak akan mampu berbuat apapun pada Feng Hao. Yang kuno berkata, tidak nyaman bagiku untuk menyebutkan nama senjata kaisar ini. Aku khawatir konsekuensinya akan sama dengan Brother Bull. Goku dan Yang Jian tersenyum canggung. Lagi pula, Raja Iblis Banteng adalah saudara mereka, dan dipandang rendah seperti ini, mereka juga merasa sangat tidak nyaman. Mereka memandang rendah dia karena kasih persaudaraan mereka yang mendalam. Bagi orang luar yang mengatakan ini, itu seperti tamparan di wajah. Yang kuno kemudian melanjutkan, senjata kaisar ini memiliki asal-usul yang hebat. Dia adalah permaisuri klan abadi kuno, dan juga senjata kaisar kehidupan permaisuri alam surga pada saat itu. Pada titik ini, Yang kuno terdiam, dan kemudian melanjutkan, jika saya mengatakan, bahwa klan abadi kuno kita berasal dari kuali ilahi ini, apakah Anda akan mempercayainya? Aku tidak percaya padamu. Naga Iblis berkata pada saat itu, dalam teori alam Iblis kita, kuali ini bukanlah senjata kaisar dari permaisuri alam surga. Ini adalah senjata kaisar yang lahir secara alami setelah dewa kuno Pangu membagi kekacauan dengan kapak ilahi. Hanya saja permaisuri alam surga memahami hukum kehidupan dan cocok dengan senjata kaisar ini. Mengenai apakah kalian semua berasal dari kuali ilahi ini, aku percaya setengahnya. Ketika Feng Hao mendengar nama Pangu dan kapak ilahi dari mulut naga Iblis, dia selalu merasakan perasaan aneh di hatinya. Bukankah ini membicarakan kehidupan sebelumnya? Berdasarkan hal ini, masih ada peluang besar untuk mendapatkan kuali penciptaan ilahi ini. Terlebih lagi, yang kuno berkata bahwa kuali penciptaan ilahi ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Pada saat ini, Feng Hao tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah, Delian Faywa yang legendaris menciptakan manusia dengan kuali penciptaan ilahi ini. Besar. Hati Feng Hao menjadi semakin bersemangat. Dia masih bertanya-tanya bagaimana kehidupan bisa muncul di Win Universe. Sekarang dia hanya bisa membuat kehidupan muncul di alam semesta angin dengan melemparkan orang-orang di dunia ini ke dalamnya. Dewa Iblis Ciyu, Marsikal Iblis Liren Chou, dan Raja Dewa Mayat Hidup adalah bentuk kehidupan paling primitif. Namun jika ada kuali penciptaan ilahi, maka, bukankah asal mula kehidupan di alam semesta angin akan terpecahkan? Feng Hao tidak tahu pemandangan seperti apa yang akan terjadi ketika ada bentuk kehidupan asli di alam semesta angin, tetapi memikirkannya membuatnya sedikit bersemangat. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Yang kuno melanjutkan, jika saya tidak salah, yang ditekan di bawah kuali penciptaan ilahi ini adalah Kaisar Iblis, Fautian, yang secara pribadi ditekan oleh Permaisuri. Kaisar Iblis, Goku, Yang Jian, dan yang lainnya sedikit terkejut saat itu. Naga Iblis hampir membuat semua orang terbalik. Jika Kaisar Iblis dibangkitkan, semua orang akan tamat. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba melihat ke arah Naga Iblis, yang telah berubah menjadi pria kuat botak, dengan mata curiga. Lagi pula, tempat ini dibawa ke sini oleh Naga Iblis. Pada saat yang sama, Black dengan cepat menatap Naga Iblis dengan wajah muram dan berkata kepada Feng Hao, Feng Hao, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa naga berambut campuran ini memiliki motif tersembunyi. Jika Kaisar Iblis dibangkitkan, jika mereka bergabung pasukan, aku khawatir semuanya akan merepotkan. 3745 Aku bukan orang seperti itu. Naga mistik menatap lurus ke arah Feng Hao dan memperlakukannya dengan tulus. Jika Feng Hao masih tidak mempercayainya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Little Black tidak pernah tertarik pada Naga Iblis. Mungkin dia merasa Naga Iblis itu juga berwarna hitam, tetapi tampak seperti Naga lain. Mereka yang bukan rasku pasti punya niat berbeda. Feng Hao tertawa setelah mendengar kata-kata Naga Iblis itu. Apakah Naga Iblis itu tulus atau tidak, dia sudah melihatnya di alam semesta angin. Di Wind Universe, dia bisa merasakan siapa yang tulus atau tidak. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bukankah Wind Universe akan sia-sia? Ternyata Naga Iblis itu cukup jujur dan tidak memiliki motif tersembunyi apapun. Little Black, kamu dan Naga Iblis sama-sama Naga. Kamu harus percaya padanya. Bukankah Raja Iblis Banteng tidak mempercayainya sekarang? Anda telah melihat apa yang terjadi. Feng Hao memandang hitam kecil sambil tersenyum. Faktanya, Feng Hao merasa senang memiliki Dewa Mistik seperti Naga Iblis sebagai pengikutnya. Jika tidak, di alam Iblis atau di masa depan ketika dia pergi ke alam mistik abadi dan memiliki konflik dengan Dewa Mistik, dia akan mengeluarkan kapak ilahi pangu dan labu pemurnian Iblis. Bukankah ini penindasan yang terang-terangan? Tutup saja pintunya dan lepaskan naganya. Naga Iblis botak sangat tersentuh oleh kata-kata Feng Hao. Dia bahkan menepuk dadanya dan berkata, Kaisar Angin, jangan khawatir. Meskipun aku bukan orang baik, aku pasti orang yang menepati kata-kataku. Jika aku mengikutimu, aku akan mengikutimu. Bahkan jika Iblis Kaisar dihidupkan kembali, aku akan tetap memiliki sikap yang sama. Goku, Yang Jian, dan yang lainnya sedikit terkejut dengan kata-kata naga Iblis itu. Penguasa dunia Iblis ini sepertinya punya sedikit tulang punggung. Keempat kerangka hitam terkutuk sekali lagi meragukan apakah naga Iblis itu benar-benar naga Iblis. Ini terlalu berlebihan. Kemampuan apa yang dimiliki Feng Hao untuk membuat naga Iblis bahkan meninggalkan Kaisar Iblis. Pada saat ini, Dewa Abadi Giok-Giok dan Dewa Mistik lainnya juga mendarat di ngarai besar yang berkelok-kelok melewati pegunungan. Namun mereka tidak turun ke ngarai. Karena tidak ada berita tentang artefak Tirk, tidak bijaksana untuk bertindak gegabuh. Kali ini, formasi pedang pembunuh peri yang mereka rencanakan untuk digunakan hampir semuanya dalam satu lemparan, dan hanya ada satu peluang. Tentu saja, dia hanya bisa bergerak ketika senjata Tirk dibangunkan. Jade Void Immortal Lord, tahukah Anda ahli dunia Finn mana yang ditekan di Finn World Canyon? Senjata Kaisar apa yang menekannya? Seorang Suan Abadi bertanya. Dewa Mistik lainnya juga ingin mengetahui dan memandang Dewa Abadi Giok dengan antisipasi. Dewa Abadi Jade Void tidak segera menjawab Dewa Mistik. Sebaliknya, dia berpikir keras dan memutar-mutar jarinya seolah sedang menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, tubuh Jade Void Immortal Lord mulai bergetar hebat. Kemungkinan besar dia menemui sesuatu yang menakutkan. Apakah Dewa Abadi Jade Void punya ide? Mistik Immortal memandang Jade Void Immortal Lord sebagai antisipasi. Dewa Abadi Jade Void menganggup dan berkata, saya punya ide. Namun, saya pikir kita harus menyerah pada pertarungan ini. Apa maksudmu? Semua Dewa Suan mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu yang mengerikan akan terjadi? Dalam perjalanan ke dunia fin kali ini, mereka telah mempelajari situasi umum dari kaisar abadi dunia abadi mistik. Selain dua penguasa, naga iblis dan kaisar iblis, mereka perlu memperhatikan. Makhluk dunia fin lainnya bukanlah ancaman. Mereka bahkan tidak perlu takut dengan makhluk abadi kuno di labirin naga iblis. Kecuali jika itu adalah penguasa dunia fin, mereka mungkin harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, Dewa Suan tidak percaya bahwa keberuntungan mereka akan seburuk itu. Mereka hanya bertahan karena naga iblis. Mereka tidak mungkin bertemu kaisar iblis lagi, kan? Namun, kata-kata Dewa Abadi Giyok hampir membuat para Dewa Suan ketakutan. Karena orang yang ditekan di bawah ini adalah penguasa dunia iblis, kaisar iblis Fautian, yang secara pribadi ditekan oleh permaisuri abadi kuno, kata Raja Abadi Jade Void dengan lembut. Semua Dewa Suan gemetar. Seorang Suan Immortal berkata dengan lembut, kalau begitu, senjata tirk ini adalah ciptaan legendaris. Set. Sebelum Suan Immortal itu selesai, Jade Void Immortal Lord segera menghentikannya. Dewa Abadi Suan berkata dengan ekspresi tercengang, kuali penciptaan ilahi. Retakan. Ketika Suan Immortal mengucapkan empat kata itu, angin dingin bertiup lewat. Mata Suan Immortal berputar ke belakang dan dia jatuh dari ngarai. Ini. Semua Dewa Suan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dewa Abadi Jade Void berkata dengan kesal, aku sudah memperingatkanmu. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata itu? Itu adalah senjata tirk yang telah ada sejak kelahiran dunia, harta karun yang diciptakan oleh Permaisuri Agung. Bang. Feng Hao dan yang lainnya sedang menunggu kebangkitan senjata tirk. Tiba-tiba, Feng Hao mendengar suara di belakangnya. Setelah menoleh, Feng Hao terkejut. Bukankah itu salah satu Dewa Suan dari dunia Abadi Suan? Kenapa dia tertinggal di belakangnya? Dan dia tergeletak di udara. Naga Iblis bertindak sebagai pengawal Feng Hao. Ketika dia melihat keributan itu, dia bergegas dan mengeluarkan Suan Immortal yang setengah terkubur di dalam tanah. Mata Suan Immortal putih dan mulutnya berbusa. Gejalanya sangat mirip dengan Raja Iblis Banteng. Feng Hao mengerutkan kening. Apakah Dewa Suan ini masih belum menyerah? Naga Iblis berkata, Tidak mungkin. Tapi sepertinya Suan Immortal ini tidak tahu tentang kuali penciptaan ilahi. Itu sebabnya dia jatuh. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak Great Canyon. Dengan satu pemikiran, dia terbang langsung menuju puncak Ngarai. Naga Mistik segera mengejar. Kemudian, Feng Hao melihat Dewa Abadi Jade Void dan Dewa Suan lainnya di tepi Ngarai. Naga Iblis botak berkata dengan dingin, Sepertinya kalian semua punya waktu luang. Kenapa aku tidak bermain denganmu? Para Dewa Suan menciutkan leher mereka karena ketakutan ketika mereka mendengar Naga Iblis. Bermain dengan Naga Iblis berarti mendekati kematian. Namun, Dewa Kekosongan Giyok mengerahkan keberaniannya dan menasihati Feng Hao sebagai Dewa Emas dari Dunia Abadi. Bagaimana kamu bisa berkolusi dengan pemimpin tertinggi Dunia Iblis? Bagaimana kamu bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Feng Hao mencibir, Jika kamu mempunyai kesempatan untuk berteman dengan Naga Iblis, apa yang akan kamu lakukan? Dewa Abadi Jade Void berkata dengan serius, saya adalah Dewa Abadi Suan, saya malu dikaitkan dengan alam Iblis. Naga Iblis berjalan ke sisi Dewa Abadi Giyok dan meletakkan tangannya di bahunya. Mustahil, aku memperlakukanmu sebagai teman, tapi kamu bilang kamu malu berhubungan denganku. Dewa Abadi Jade Void terkejut, tetapi merasakan tangan Naga Iblis di bahunya membuatnya merasa sangat nyaman. Dia benar-benar ingin memberi tahu Dewa Suan lainnya, lihat, penguasa Iblis adalah temanku, artefak Kaisar ada di dalam tas. Jade Void Immortal berkata dengan lembut, kamu adalah Demon Sovereign, aku adalah Immortal Lord dari dunia Suan Immortal. Orang-orang dari jalur yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Tapi, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai teman? Naga Iblis mengangguk, tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu saat kamu memohon ampun padaku. Terima kasih. Dewa Abadi Jade Void mengatakan orang-orang dari jalur yang berbeda tidak dapat bekerja sama, tetapi kenyataannya, ketika dia mengatakan itu, dia menutup matanya dan menunggu keputusan. Siapa tahu Naga Iblis tidak akan menyakitinya? 3.746 Lord Immortal Yusu masih berpikir bahwa akan menjadi hal yang baik jika dia bisa berteman dengan Naga Iblis, penguasa tertinggi alam Iblis. Lagipula, dia tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya sama sekali. Faktanya, di bawah asuhan Naga Iblis, dia bahkan bisa berjalan bebas di dunia Iblis tanpa masalah. Namun, kata-kata Feng Hao membuat Dewa Abadi Yusu membeku di tempat. Dia tiba-tiba sadar. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa Feng Hao berbahaya dan berhubungan dengan Naga Iblis. Kurang dari beberapa menit telah berlalu, tapi dia benar-benar mengambil inisiatif untuk berterima kasih kepada Naga Iblis dan diam-diam merasa senang. Wajah Dewa Abadi Yusu memerah dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Namun, ketika dia melihat tatapan Feng Hao yang bertanya-tanya, dia berkata setelah beberapa saat, tidak ada yang namanya baik atau jahat di dunia ini. Kuncinya adalah apa yang kamu lakukan. Itu benar. Feng Hao menganggup dan kemudian bertanya, kalau begitu menurutmu Naga Iblis itu baik atau jahat? Naga Iblis juga menatap Lord Immortal Yusu dengan rasa ingin tahu. Di masa lalu, semua orang mengatakan bahwa dia tidak bisa dimaafkan dan Iblis di mata klan Abadi Kuno. Apakah dia orang baik dengan memilih mengikuti Feng Hao saat ini? Jika tubuhnya terlihat seperti Iblis, maka Naga Hitam dengan tubuh panjang itu juga terlihat seperti Iblis. Namun, dia juga naik ke alam surga Abadi. Lord Immortal Yusu terdiam mendengar pertanyaan Feng Hao. Jika dia mengatakan bahwa Naga Iblis itu jahat, bukankah itu berarti dia juga menari dengan Iblis? Namun, jika dia mengatakan bahwa Naga Iblis itu baik, maka kata-katanya sebelumnya tentang Feng Hao yang berbahaya akan memfitnahnya. Itu akan membuktikan bahwa Dewa Abadi Yusu tidak layak atas posisinya. Baik dan jahat. Lord Immortal Yusu berpikir lama dan akhirnya merasa jawaban ini cukup memuaskan. Feng Hao tersenyum. Dia bisa melihat bahwa keinginan Lord Immortal Yusu untuk hidup masih sangat kuat. Untuk bertahan hidup, dia pada dasarnya membuang integritas moralnya. Dalam hal ini, Feng Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menasihati, tempat ini masih terlalu berbahaya. Tinggalkan. Meninggalkan. Dewa Abadi Yusu dan Dewa Abadi lainnya tercengang. Mereka adalah Dewa yang mendalam dari dunia abadi yang mendalam. Untuk dapat memasuki jalan Iblis Abadi berarti mereka adalah Raja Abadi dari dunia abadi yang mendalam dan sangat dihormati. Kaisar Abadi Suan juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap mereka untuk memasuki dunia Iblis dan mendapatkan artefak pencarian. Jika dia pergi begitu saja, bagaimana dia akan melaporkannya kembali? Selain itu, bahkan Dewa Emas dan Dewa Surgawi bisa tinggal di tempat ini, jadi mengapa mereka, Dewa Mistik, tidak bisa tinggal di tempat ini? Iya, pergi. Feng Hao menganggup dengan tegas. Kamu sudah menunggu labu pemurnian Iblis. Mengapa kamu masih menginginkan artefak Kaisar ini? Satu orang memegang dua senjata Kaisar, ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Itu benar. Feng Hao, kami tahu kamu memiliki kartu truf yang hebat. Tapi saat ini, aku harap kamu bisa memikirkan semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi di dimensi abadi misterius di masa depan. Beberapa Dewa Suan bergegas dengan susah payah, dan mereka juga tahu bahwa senjata tirk yang terbangun mungkin milik permaisuri klan abadi kuno. Kuali penciptaan ilahi. Dengan itu, menaklukkan alam surgawi hanyalah masalah waktu. Feng Hao berkata, aku tidak pernah berpikir untuk bertemu denganmu di masa depan. Anda. Jenggot Raja Abadi Yusu hampir patah. Dia merasa Feng Hao memanfaatkan posisinya untuk menindas orang lain. Mengapa mereka, Dewa Suan, tidak bisa menyentuh artefak pencarian ini? Hanya pejabat yang boleh menyalakan api, tapi rakyat biasa tidak. Logika macam apa itu? Berisik sekali. Feng Hao kesal. Naga Iblis hendak menyerang, tapi Feng Hao melambaikan lengan bajunya yang lebar. Sebelum Dewa Suan bisa bereaksi. Mereka menghilang satu per satu. Naga Iblis melihat pemandangan ini dan terdiam. Dia tahu bahwa Feng Hao telah memanfaatkan keadaan linglung para Dewa Suan ini untuk membawa mereka ke alam semesta angin. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa meminta bantuan bahkan jika dia meminta bantuan dari langit dan bumi. Naga Iblis memandang Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, karena kamu sudah lama ingin mengambilnya, mengapa kamu membuang waktu untuk berbicara dengan mereka? Feng Hao berkata, Saya orang yang berakal sehat. Saya akan menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Naga Iblis segera terdiam. Pada saat yang sama, riak di Ngarai semakin kuat. Pada saat ini, banyak makhluk kuat di alam Iblis sepertinya merasakan kebangkitan Kaisar Iblis dan mulai berkumpul di Ngarai. Tiba-tiba, tekanan mengerikan muncul di alam Iblis. Kaisar Iblis adalah pemandu abadi dunia Iblis. Selama Kaisar Iblis masih ada, dunia Iblis akan makmur. Ras ambisius yang telah memperebutkan wilayah di alam Iblis mulai mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan menyambut kembalinya Kaisar Iblis. Orang-orang Dengarai mulai merasa seperti tercekik karena tekanan. Bola kecil itu berkata, Orang yang tersegel ini mungkin bangun sedikit demi sedikit. Little Black memandang Little Ball dan berkata, Ini adalah karakter yang tangguh, setidaknya kamu dan aku tidak bisa mengatasinya. Little Ball melirik Little Black seolah berkata, Apakah kamu perlu mengatakan itu? Bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Dengarai, Suan Immortal yang jatuh juga dilemparkan ke alam semesta angin oleh Feng Hao, yang turun dari Ngarai. Sekarang, hanya Little Black, Little Ball, Goku, dan yang lainnya yang tersisa di Ngarai. Tentu saja, ada juga empat kerangka hitam dengan mata merah berkedip-kedip. Menghadapi tekanan dari kebangkitan Kaisar Iblis, siapa yang tahu tekanan seperti apa yang mereka alami? Pada saat ini, Raja Iblis Banteng terbangun dalam keadaan linglung. Dia mengusap kepalanya dan berkata dengan ekspresi kosong, Siapa aku? Di mana saya? Saat Goku hendak mengatakannya, mata Raja Iblis Banteng berbinar. Aku ingat, sepertinya aku mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan kuali penciptaan ilahi. Pa! Raja Iblis Banteng baru saja mengucapkan kata-kata kuali penciptaan ilahi, ketika matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Goku, yang jian, mendesah. Feng Hao sepenuhnya diyakinkan oleh Raja Iblis Banteng. Apakah orang ini di sini untuk melucu? Segera, Feng Hao juga menarik Raja Iblis Banteng ke alam semesta angin. Kemudian, melihat tekanannya semakin kuat, Feng Hao berkata kepada Goku dan yang lainnya, kalian juga pergi ke Win Universi. Oke, Kaisar Angin, kamu yang mengaturnya. Tentu saja, Goku dan yang jian tidak keberatan, jadi Feng Hao untuk sementara memasukkan mereka ke alam semesta angin. Saat keempat kerangka hitam hendak bertanya apakah mereka punya pengaturan. Naga Iblis berkata, apakah kamu ingin mengatur keempat orang ini? Ya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dan tidak memberi waktu pada keempat kerangka hitam itu untuk melawan, Feng Hao langsung memasukkan mereka ke dalam alam semesta angin. Saat ini, Feng Hao teringat pada Dewa Iblis Ciyu yang sering mengeluh kesepian dan kehampaan di alam semesta angin. Mungkin, dia tidak akan kesepian lagi. Tentu saja, siapa yang bisa berkomunikasi dan siapa yang tidak bisa. Feng Hao dengan tegas membatasi mereka. Ini adalah sesuatu yang bisa dibedakan oleh Dewa Iblis Ciyu. Naga Iblis kemudian melihat ke arah hitam kecil dan bola kecil dan berkata, mereka berdua. Menurutku lebih aman pergi ke alam semesta angin. 3747 Setelah mendengar perkataan bola kecil itu, Naga Iblis segera melompat ke udara. Tatapannya seperti kilat saat melihat makhluk dari alam Iblis yang telah berkumpul. Naga Iblis dengan cepat mendarat dan menatap Feng Hao. Ini agak rumit, tapi mereka semua adalah Iblis Tanparoh dari alam Iblis. Iblis Tanparoh. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak akrab dengan dunia Iblis, jadi apa yang dimaksud dengan Iblis Tanparoh? Eh! Naga Iblis bereaksi dan berkata, mereka adalah sekelompok Iblis kecil tanpa jiwa. Mereka termasuk dalam alam Iblis tingkat terendah. Mereka berada di tingkat surga abadi. Tingkat terendah dari tingkat surga abadi. Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Naga Iblis. Apakah Naga Iblis salah memahami kata-kata, alam Iblis tingkat terendah? Feng Hao tidak perlu naik ke langit untuk merasakan dengan jelas makhluk-makhluk berkumpul dari segala arah. Ada sekitar 100 ribu di antaranya. Feng Hao sakit kepala. 100 ribu setan Tanparoh setara dengan 100 ribu dewa surga. Angka ini agak menakutkan. Bahkan Feng Hao tidak bisa mengatakan dia bisa melawan begitu banyak Iblis Tanparoh tanpa menggunakan kapak ilahi pangu. Pantas saja Xiaoqiu berkata tidak sesederhana itu. Naga Iblis berkata, secara logika, Iblis Tanparoh ini memiliki klannya sendiri, dan tidak mungkin mereka berkumpul bersama dalam skala seperti itu. Jika ada, maka hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Iblis akan bangkit kembali, dan mereka di sini untuk menyambutnya. Feng Hao berkata, tidak bisakah kamu membawa kabar baik? Naga Iblis memikirkannya dan berkata, kabar baiknya adalah mata Xiaoqiu dan Xiaoqiu berbinar. Bahkan Feng Hao menatap Naga Iblis dengan penuh minat. Dengan kemunculan 100 ribu Iblis Tanparoh, Feng Hao bisa bersembunyi di alam semesta angin bersama Xiaoqiu, Xiaoqiu, dan Naga Iblis. Namun hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Karena, jika kuali penciptaan dihidupkan kembali dan Kaisar Iblis mendapatkannya, maka tiga alam akan tamat. Jadi Feng Hao tidak bisa pergi. Dia harus menghentikan kuali penciptaan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, dia sangat ingin membawa kuali penciptaan ilahi ke dalam alam semesta angin. Naga Iblis berbicara dengan ekspresi serius, klan abadi yang terkutuk. Mereka memiliki cara untuk membangunkan klan dewa abadi yang telah mati dan mengubah mereka menjadi kerangka seperti mereka. Baiklah. Dengan pemikiran dari Feng Hao, empat kerangka hitam yang awalnya berada di alam semesta angin tiba-tiba kembali ke dunia nyata dengan ekspresi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita berada di dunia baru? Tengkorak hitam itu tertegun sejenak, tapi kemudian tengkorak mereka tampak berkerut. Iblis tanpa roh sialan. Banyak sekali. Sinar merah di mata skeleton Gu Wan menyala-nyala, ia segera memasuki mode pertempuran. Tiga kerangka lainnya juga tidak perlu memberi tahu mereka. Pemahaman diam-diam yang mereka kembangkan dalam jangka waktu yang lama telah lama menjadikan mereka sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Naga mistik berkata, bagaimana kalian berempat bisa melakukannya? Jika kita membangkitkan makhluk abadi kuno lainnya, kita mungkin masih bisa bertarung. Jika tidak, tiga alam akan hancur. Berengsek. Apakah itu menakutkan? Apa yang akan kita lakukan? Keempat kerangka itu menatap naga mistik dengan penuh semangat. Naga mistik menatap kosong pada kerangka hitam yang kuno dan berkata, jika aku mengingatnya dengan benar tadi, sepertinya aku telah memberitahumu untuk membangunkan makhluk abadi kuno lainnya. Kerangka hitam yang kuno. Skeleton Ancient One tidak berpikir terlalu banyak saat ini. Segalanya telah mencapai titik ini, tidak mungkin untuk tetap bersikap low profile. Saat dua lampu merah di rongga mata Skeleton Ancient One tiba-tiba menjadi berkobar seperti pelangi, melesat ke arah sembilan surga yang gelap dari alam iblis. Lalu, di banyak tempat di alam iblis, tanah di beberapa tempat juga meledak, dan mayat kuno melompat keluar dari dalam. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Mata Xiao Hei hampir keluar saat dia melihat mayat kuno bangkit kembali dari tanah. Bahkan bola kecil itu merasakan kekuatan yang menggetarkan hati dari mayat-mayat kuno ini. Semakin banyak mayat kuno yang keluar, dan masing-masing memiliki aura yang hampir tidak lebih lemah dari kerangka hitam. Agak kuat. Naga mistik memandang Feng Hao sambil tersenyum dan berkata, lihat, ini adalah kekuatan klan abadi kuno. Dalam perang besar keabadian dan iblis, mereka membunuh iblis tanpa roh dan iblis roh sejati. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak, dan dia bertanya, mengapa kamu masih tersenyum? Naga mistik itu membeku sejenak, lalu berkata, aku sudah merasa seperti bersamamu, kaisar angin. Feng Hao terkejut dengan kesadaran tinggi naga mistik. Jika kaisar iblis juga memiliki kesadaran yang tinggi, itu akan lebih baik. Namun, menurut situasi saat ini, Feng Hao punya alasan untuk percaya. Dia tidak bisa bersaing dengan kaisar iblis untuk saat ini. Tapi, dia masih memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mengambil kuali penciptaan ilahi. Ini sebenarnya adalah tujuan sebenarnya Feng Hao. Jika bukan karena kuali penciptaan ilahi, dia akan membawa Xiao Hei dan bola kecil itu ke alam semesta angin sekarang. Kenapa dia masih menghadapi bahaya di sini? Untungnya, salah satu dari klan abadi kuno dan tiga kerangka lainnya menunjukkan kartu truf mereka. Lampu merah di rongga mata mereka seperti jembatan petunjuk, membangunkan makhluk abadi kuno yang telah tertidur dan mati. Ribuan mayat kuno merangkak keluar dari pegunungan yang berkelok-kelok dalam jarak ribuan mil. Mereka berdiri di samping lubang, dan masing-masing, seperti pisau tajam yang bisa menembus langit. Pada saat ini, ketika ribuan mayat kuno dari pembangkit tenaga listrik klan abadi kuno terbangun, iblis tanpa roh yang bergegas berbaris. Seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Semuanya berhenti. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, pedang berkarat dan kuno terbang keluar dari lubang tempat mayat kuno berada. Segera setelah pedang ini muncul, iblis tanpa roh sepertinya telah lahir dari mimpi buruk. Mereka awalnya tidak bergerak, tetapi sekarang seluruh tubuh mereka gemetar. Para iblis tanpa roh tidak mempunyai pemikiran apapun. Itu murni naluri. Engah, engah, engah. Di saat yang sama, pedang terbang yang terbang keluar dari lubang langsung mengelilingi makhluk purba itu dan menebasnya. Pedang kuno ini tampak seperti bisa hancur hanya dengan jentikan jari, tapi pedang itu menunjukkan kekuatan yang mengerikan ketika berhadapan dengan iblis tanpa roh yang juga terlihat seperti kerangka. Kemanapun pedang kuno pergi, tidak ada musuh yang hidup. Mayat-mayat kuno ini, saya khawatir masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya di atas alam abadi emas. Fondasi klan abadi kuno sangat kuat. Sayangnya, bahkan kekaisaran yang paling kuat pun akan runtuh suatu hari nanti. Melihat mayat-mayat kuno berdiri diam, Feng Hao berpikir bahwa mayat-mayat kuno ini mungkin adalah karakter yang ambisius dan kejam di alam surgawi pada suatu waktu. Sayangnya, mereka membayar harga nyawa mereka untuk mengusir makhluk dari alam iblis kembali ke alam iblis. Pada saat ini, kerangka hitam yang kuno berjalan di depan Feng Hao. Cahaya di matanya bagaikan cahaya lilin, seolah bisa padam kapan saja. Kaisar Angin, kami telah mencoba yang terbaik. Kami hanya bisa memanggil ribuan senior abadi kuno ini untuk melawan iblis tanpa roh ini, tapi... Ketika pemimpin suku mereka, iblis roh sejati, datang, kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. 3748 Jangan mati Ketika Feng Hao melihat kerangka hitam yang tampak seperti akan mati, dia langsung menjadi gugup. Dia masih menunggu mayat kuno klan abadi kuno untuk bergerak melawan iblis tanpa roh yang padat ini. Jika yang kuno dan yang lainnya jatuh, maka mereka harus bergerak. Kuncinya adalah dia harus menyimpan kekuatannya untuk merebut kuali penciptaan ilahi. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, yang kuno sepertinya disuntik dengan darah ayam dan berkata, Kami tidak akan mati, selama labu pemurnian iblismu tidak hancur. Feng Hao segera menghela nafas lega dan berkata, Bagus. Terima kasih telah peduli pada kami. Kata kerangka hitam yang kuno. Feng Hao berkata, Kamu terlalu sopan. Lihat, iblis tanpa roh akan datang lagi. Apakah kamu pikir kamu harus bertahan lebih lama lagi? Kerangka B. Kerangka C. Kerangka D. Ketika skeleton B, C, dan D mendengar kata-kata Feng Hao, mereka tercengang. Meskipun mereka tidak akan mati, masih ada saatnya kekuatan mereka akan habis. Pada saat itu, apa bedanya dengan kematian? Ada banyak iblis tanpa roh, tapi bukankah ada naga iblis? Anda bahkan mengambil inisiatif untuk mengakui labu pemurnian iblis sebagai tuannya, dan Anda bahkan membuka dunia. Anda juga bisa bergerak. Lampu merah di mata sang kuno berkedip-kedip, dan dia berkata, Kaisar Angin, bisakah kamu membawa kami ke duniamu? Saya merasa kekuatan saya hampir habis. Feng Hao merasakan aura kerangka hitam itu, dan sepertinya mereka benar-benar akan kehabisan minyak. Feng Hao sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menganggup dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Desir. Dengan lambayan tangannya, Feng Hao membawa empat kerangka hitam ke dalam alam semesta angin. Awalnya, dia mengira kerangka hitam itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu karena api kehidupan di mata mereka masih sangat terang. Siapa yang tahu saat dia menyelidikinya? Mereka hanya punya satu nafas tersisa. Oleh karena itu, Feng Hao buru-buru membawa mereka ke Win Universe untuk memulihkan diri. Jika mereka benar-benar mati, sepertinya klan abadi kuno tidak akan memiliki keturunan. Namun, setelah Feng Hao membawa empat kerangka abadi kuno ke alam semesta angin, ribuan mayat kuno itu seperti boneka dengan tali putus. Satu demi satu, mereka berubah menjadi tulang putih, dan kemudian berubah menjadi abu yang menghilang antara langit dan bumi. Pedang kuno yang berkarat itu juga telah kehilangan spiritualitasnya, dan telah menjadi tumpukan besi tua. Pada saat ini, iblis roh sejati, yang lebih kuat dari iblis tanpa roh, juga muncul di pegunungan ini. Aura yang mereka pancarkan jauh lebih kuat daripada iblis tanpa roh. Hampir semuanya adalah dewa emas. Setidaknya ada puluhan ribu iblis roh sejati. Pada saat ini, Feng Hao melihat abu yang menghilang di dunia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Dia bergumam dengan suara rendah, adalah dosa mengganggu istirahat abadimu. Dan abu antara langit dan bumi sepertinya memiliki spiritualitas tertentu, memberikan respon. Di udara, pedang itu mengembun menjadi pedang tulang putih besar dan menebas iblis roh sejati yang hampir menutupi seluruh pegunungan. Dalam sekejap, langit di atas alam iblis, yang awalnya gelap dan suram, tiba-tiba menjadi seterang siang hari. Pedang tulang putih besar bersinar dengan cahaya terang, dan dalam sekejap, pedang itu menutupi puncak gunung dalam radius 100 mil. KKK. Serangkaian ledakan bergema di pegunungan. Itu adalah suara makhluk hidup iblis roh sejati yang dihancurkan oleh pedang tulang putih besar. Itu bekerja. Naga iblis menatap pemandangan ini, tercengang. Mayat abadi kuno ini jelas telah berubah menjadi abu. Dia tidak menyangka bisa memberikan pukulan fatal pada iblis-iblis ini di saat-saat terakhir. Sangat mengerikan. Tetapi pada saat ini, naga iblis itu tiba-tiba membeku. Mengapa dia merasakan kegembiraan ketika melihat para iblis roh sejati itu dibunuh? Yang terpenting, dia juga iblis. Dan dia adalah naga iblis dari alam iblis, makhluk tertinggi yang dipuja oleh semua iblis. Feng Hao juga tidak menyangka semangat juang para dewa kuno ini akan meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan di saat-saat terakhir. Itu tidak kalah dengan ayunan kapak pangu. Feng Hao, klan abadi kuno memiliki fondasi yang kuat, tetapi mereka masih direduksi menjadi seperti ini oleh iblis. Kaisar iblis ini adalah sesuatu. Little Black mendarat di sebelah Feng Hao dengan Little Ball. Dia masih terbang di langit, khawatir dia akan menjadi target para iblis roh sejati yang masih hidup. Feng Hao berkata, ada lebih dari sekedar sesuatu yang kecil. Alam iblis mampu mengakhiri klan abadi kuno, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Terutama mereka yang ambisius dan berkuasa di antara mereka, mereka sebenarnya membutuhkan artefak tirk untuk menekan. Jika semuanya dihidupkan kembali pada saat yang sama, Feng Hao merasa bahwa dia dapat mempertimbangkan untuk tidak keluar dari Win Universe. Atau temukan cara untuk kembali ke dunia tanpa batas. Tetapi dengan sifat iblis, setelah berurusan dengan alam surga, mereka mungkin akan pergi ke alam semesta dan melawan Monster Emperor lagi. Faktanya, kaisar monster mungkin bukan tandingan iblis. Hasil akhirnya adalah, iblis akan mendominasi alam semesta, dan kemudian ketika mereka cukup istirahat, mereka akan menyerang dunia tanpa batas dan dunia Raja Iblis Banteng Sun Wukong. Untungnya, hanya kaisar iblis yang bangkit kembali, dan kuali penciptaan ilahi belum menjadi artefak pencarian kaisar iblis, jadi masih ada banyak harapan. Gemuruh. Pada saat itu, Ngarai tiba-tiba berguncang hebat seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Dan saat tanah berguncang, para iblis roh sejati yang masih hidup semuanya berhenti, dan mata merah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Retak. Retak. Pada saat yang sama, dasar Ngarai retak, dan gelombang kuat Imortal Ki meletus dari tanah, berubah menjadi pilar cahaya putih susu yang melesat ke langit. Pilar cahaya menyebarkan awan ke labu dari alam iblis, dan aura suci dan keberuntungan menyelimuti radius 100 mil. Aura suci ini segera menyebabkan tubuh para iblis roh sejati mulai terbakar, dan untuk sesaat, lolongan menyedihkan bergema di seluruh pegunungan. Namun, saat Ki Abadi meluap, aura mematikan juga keluar dari Ngarai pada saat yang bersamaan. Itu adalah pilar hitam yang menembus awan. Dalam sekejap, kekuatan iblis sangat besar dan perkasa, dan bau busuk yang unik di dunia iblis menjadi lebih kuat. Aura gelap menyelimuti bumi. Hanya 100 mil Ki Abadi yang menjadi tanah murni abadi antara langit dan bumi. Para iblis roh sejati dengan panik melarikan diri dari Ki Abadi, dan saat mereka meninggalkan daerah itu, aura mereka tiba-tiba melonjak. Seolah-olah mereka diperkuat oleh kekuatan alam iblis. Kekuatan mereka meningkat satu tingkat lagi. Ketika Feng Hao melihat ini, dia mengerutkan kening. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah tanda bahwa kuali penciptaan ilahi dan kaisar iblis akan segera muncul. Tapi dia tidak menyangka bahwa kaisar iblis, yang telah disegel entah berapa tahun, akan lebih kuat daripada naga iblis ketika dia berada di puncaknya ketika dia dihidupkan kembali. Yang terpenting, kaisar iblis belum sepenuhnya bangkit kembali. Jika dia benar-benar bangkit kembali, dia memperhitungkan bahwa tingkat pengolahannya setidaknya akan sebanding dengan milik penguasa seribu besar. Penguasa alam. Konsep ini tidak sesederhana kelihatannya. Naga iblis, para iblis roh sejati itu menjadi lebih kuat di bawah aura ini. Kenapa kamu tidak bereaksi? Pada saat itu, Feng Hao juga menyadari sesuatu yang aneh. Sebagai yang tertinggi di alam iblis, naga iblis tidak berubah di bawah pengaruh aura kaisar iblis seperti para iblis roh sejati itu. 3749 Naga iblis memasang ekspresi tak berdaya. Namun nyatanya, dia tidak menyesalinya sama sekali. Setidaknya, Feng Hao bisa membawanya ke Win Universe. Mengapa dia takut kaisar iblis menemukan masalah dengannya? Selain itu, dia memilih untuk meninggalkan kegelapan dan mengikuti Feng Hao karena dia ingin mencapai transformasi diri di Win Universe. Dunia ini tidak akan ada hubungannya dengan dia sejak saat itu. Feng Hao menghibur naga iblis. Jangan khawatir. Bahkan jika kaisar iblis meninggalkanmu, bukankah kamu masih memilikiku? Ketika naga iblis mendengar kata-kata Feng Hao, dia merasa seperti pasir memasuki matanya. Terima kasih, kaisar angin. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sama-sama. Sebenarnya, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tahan kaisar iblis sementara aku merebut kuali penciptaan ilahi. Ketika Feng Hao mengucapkan kata, kuali penciptaan ilahi, tidak ada yang aneh, tapi dia bisa merasakan fluktuasi tertentu antara langit dan bumi. Jika orang lain mengucapkan kata, kuali penciptaan ilahi, dia mungkin akan berakhir seperti Raja Iblis Banteng. Naga iblis memandang Feng Hao dengan bingung. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Feng Hao berkata dengan nada serius, tentu saja, jika kamu tidak bersedia, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Naga iblis mengertakkan gigi. Kalau begitu, mari kita perjelas. Jika hidupku dalam bahaya, kamu harus segera membawaku pergi. Oke. Feng Hao hampir menepuk dadanya dan berjanji. Faktanya, dia tidak membutuhkan naga iblis untuk bertahan lama. Selama kuali penciptaan ilahi muncul di hadapannya, naga iblis dapat mengalihkan perhatian kaisar iblis selama seperti 3 detik. Pada saat yang sama, melihat aura gelap kaisar iblis akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan, Feng Hao membawa bola kecil dan hitam kecil ke pilar cahaya abadi yang dipancarkan oleh kuali penciptaan ilahi. Segera, iblis roh sejati yang diperkuat mencoba menyerang kekuatan abadi yang dipancarkan oleh kuali penciptaan ilahi. Namun, tidak peduli seberapa kuat iblis roh sejati ini, mereka tidak dapat menahan kekuatan abadi selama lebih dari beberapa detik. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan mendapat penebusan. Oleh karena itu, Feng Hao, naga iblis, bola kecil, dan hitam kecil diselimuti oleh kekuatan abadi yang dipancarkan oleh kuali penciptaan ilahi dan tidak menghadapi situasi yang tidak terduga. Kuda yang mantap. Feng Hao tidak tahu berapa lama tanah suci yang diciptakan oleh kuali penciptaan ilahi bisa bertahan. Tapi jika itu cukup lama. Kalau begitu, tidak perlu takut akan kebangkitan kaisar iblis, kecuali kaisar iblis mengambil kuali penciptaan ilahi. Jika tidak, akan sangat aman untuk tinggal di sini. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kegelapan kaisar iblis menjadi semakin padat, sementara kekuatan dari alam surgawi sekuat batu. Meskipun kekuatan kegelapan kaisar iblis terus meningkat, ia masih meninggalkan sebagian kecil tanah dewa, sehingga Feng Hao, naga iblis, bola kecil, dan hitam kecil mengabaikan tekanan yang ditimbulkan oleh kebangkitan kaisar iblis. Retakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari suatu tempat di Grand Canyon. Tanah hitam meledak. Seorang pria parubaya dengan jubah lusuh bergegas keluar dari dasar ngarai. Tiba-tiba, aura iblis yang menakutkan memenuhi seluruh dunia iblis. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Seolah-olah semuanya terjadi kemarin. Pria parubaya itu berdiri di kehampaan dan melanjutkan, orang-orang dari alam iblis, kaisar iblismu telah kembali. Mengaum. 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 Tiba-tiba, iblis roh sejati yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan berkelok-kelok meraung ke langit, seolah-olah mereka sedang membungku kepada kaisar iblis. Hahaha. Kaisar iblis sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia merasakan teriakan dan pemujaan ribuan iblis. Namun, pada saat itu, kaisar iblis melihat yelan dan naga iblis diselimuti ki abadi di wilayah dan dunianya. Hah. Ketika kaisar iblis melihat ini, dia mengerutkan kening. Naga iblis tidak ditekan oleh ki abadi. Sebaliknya, para iblis roh sejati yang diperkuat berharap bahwa mereka dapat menghancurkan perisai takasat mata dari ki abadi. Namun, dibawah pengaruhi asal kuali penciptaan ilahi, semuanya berteriak seolah-olah terbakar. Saat itulah naga iblis bereaksi. Apakah naga iblis mengkhianati ras surgawi? Kalau tidak, mengapa energi gelapnya mampu memperkuat iblis roh sejati itu? Tapi itu tidak berhasil pada naga iblis. Naga iblis bermandikan ki abadi dan merasa sangat ternutrisi. Naga iblis, kamu adalah yang tertinggi di alam iblis. Apa yang terjadi? Aku ingin kamu menjawabku. Kaisar iblis menatap naga iblis dengan dingin. Naga iblis merentangkan tangannya dan berkata, tidak ada. Sudah ku bilang, aku adalah anggota alam surgawi sekarang. Kaisar iblis terkejut. Lalu, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Benar-benar anggota alam surgawi. Lalu, untuk mencegahmu menyakiti bangsaku, aku akan mengambil nyawamu bahkan jika kamu bangkit kembali. Setelah kaisar iblis mengatakan ini, naga iblis tidak menyerang seperti yang diharapkannya. Dia melihat kaisar iblis berdiri di udara dengan tatapan dingin di matanya. Selain itu, dia tidak melakukan hal lain. Feng Hao Feng Hao mengira kaisar iblis akan tiba-tiba menyerang naga iblis, tetapi naga iblis tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Apa yang terjadi dengan merenggut nyawa naga iblis? Pada saat ini, naga iblis berkata dengan lemah, ketika kaisar iblis bangkit kembali, dia mungkin merasakan bahwa kekuatan utama dari alam iblis sedang berkumpul di sini, jadi dia ingin mengintimidasi makhluk hidup di alam iblis. Lagi pula, sebelumnya ini, makhluk hidup di alam iblis sepertinya berada dalam keadaan terpecah. Mungkin karena dia menggunakan kekuatan yang belum banyak dia pulihkan pada makhluk hidup ini. Sekarang, dia sepertinya ingin membunuhku dengan matanya. Feng Hao menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata naga iblis. Kaisar iblis sepertinya menggunakan kekuatan naga iblis untuk mengintimidasi orang lain. Kemudian, sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Kemudian, dia meninggalkan tanah suci yang diselimuti energi abadi. Suara mendesing. Tanpa perintah kaisar iblis, iblis roh sejati menyerbu dan mencoba mencabik-cabik Feng Hao. Namun, sudut bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Saat iblis roh sejati melompat dan hendak menyedot Feng Hao hingga kering, sebuah pot perunggu tiba-tiba muncul di belakang Feng Hao. Itu tampak seperti sebuah kuali. Ia membuka mulutnya dan menghadap mereka. Panci pemurnian setan. Mengaum. Mengaum. Kemudian, sudah terlambat bagi iblis roh sejati untuk berhenti. Mereka langsung tersedot ke dalam pot pemurnian iblis. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 700 iblis roh sejati telah menerkam bufang, namun mereka telah menjadi makanan bagi pot pemurnian iblis. Para iblis roh sejati lainnya tercengang. Itu adalah artefaktir. Musuh alami klan iblis. Melihat iblis roh sejati tidak berani menerkamnya, Feng Hao berpikir bahwa artefaktir memang lebih dapat diandalkan. Setan-setan ini dilahirkan karena takut akan hal itu. Pada saat ini, Feng Hao mengerti mengapa naga iblis ketakutan ketika dia mengeluarkan kapak dewa pangu. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Sosok Feng Hao perlahan naik ke langit dan melayang hanya 100 meter dari kaisar iblis. Pot pemurnian iblis adalah artefaktir yang digunakan untuk menekan naga iblis. Aku tidak menyangka kamu memilikinya. 3750 Katakan padaku, siapa dirimu? Feng Hao mengangkat alisnya ketika dia mendengar kaisar iblis menanyainya. Menurutmu aku ini siapa? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Kaisar iblis tercengang saat mendengar kata-kata Feng Hao. Jika dia tahu siapa Feng Hao, apakah dia masih perlu bertanya? Pada saat ini, ekspresi kaisar iblis perlahan berubah suram. Reaksi Feng Hao mengejutkannya. Apakah orang ini tidak tahu apa itu kaisar iblis? Para iblis roh sejati yang belum mencicipi labu pemurnian iblis tergoda lagi. Feng Hao kemudian mengirimkan transmisi suara ke naga iblis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kaisar iblis untuk memulihkan budidayanya? Bisakah dia pulih setelah kuali penciptaan ilahi-lahir? Naga iblis terkejut. Jika dia memiliki kemampuan untuk memprediksi keadaan kaisar iblis, dia tidak akan menjadi yang tertinggi. Dia akan menunggangi kepala kaisar iblis dan kencing. Dia harus menaiki tunggangan kaisar iblis seperti sebelumnya. Namun, ekspresi naga iblis berubah begitu dia memikirkan hal ini. Dia bergumam, menunggangi leher kaisar iblis dan kencing. Apakah aku putranya? Feng Hao mengerutkan kening saat melihat ekspresi naga iblis. Jika kamu tidak tahu, katakan saja. Naga iblis tercengang. Bagaimana aku bisa mengatakannya jika aku tidak tahu? Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Ini adalah jawaban yang bagus. Setidaknya dia tahu bahwa naga mistik terkadang tidak memahami pertanyaan. Namun, karena Feng Hao telah keluar pada saat ini, dia juga bersiap untuk mengambil langkah pertama untuk mendapatkan keunggulan. Sebelum kaisar iblis memulihkan budidayanya, dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat ini, malam iblis roh sejati akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Seperti segerombolan belalang, mereka mengerumuni Feng Hao. Setan roh sejati ini semuanya adalah dewa emas. Jumlahnya ribuan, dan jumlahnya tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Namun, Feng Hao hanya bisa menghela nafas. Dia merasa bahwa para iblis roh sejati dari ras iblis ini semuanya berpikiran satu arah. Labu pemurnian iblis terbuka lagi, dan kekuatan isap yang kuat menyedot para iblis roh sejati yang mengerumuninya. Tidak begitu saja. Saat itu, labu pemurnian iblis mampu menekan naga iblis tertinggi di dunia iblis. Seberapa sulitkah iblis roh sejati? Seberapa sulitkah hal itu? Pembuluh darah muncul di dahi kaisar iblis, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Ketika dia baru saja pulih, dia ingin menguasai dunia. Baru setelah itu dia menuangkan sebagian besar sisa kekuatannya ke dalam iblis roh sejati ini. Namun, yang mengejutkan kaisar iblis adalah bahwa iblis roh sejati ini sama bodohnya dengan anjing. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menolak pot pemurnian iblis, tapi mereka tetap masuk ke dalamnya. Apakah ruang di pot pemurnian iblis tidak cukup besar? Naga iblis yang berada di ngarai besar melihat pemandangan ini dengan jelas. Dia merasa sangat riang dan terbebas dari amarahnya. Dia telah ditekan oleh pot pemurnian iblis selama bertahun-tahun, dan akhirnya, seseorang dapat mencicipinya. Saat memikirkan ribuan iblis roh sejati, naga iblis bahkan lebih senang. Luar biasa! Kaisar iblis berdiri dalam kehampaan, alisnya sedikit berkerut. Dia terlihat percaya diri, tapi ada sedikit keseriusan di ekspresinya. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa saat ini, dia memanfaatkan setiap detik untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia berdoa. Feng Hao, tolong jangan terburu-buru menyerang. Namun, tidak peduli seberapa banyak kaisar iblis berdoa, dia tetap tidak mengharapkan tekat Feng Hao untuk menyerang lebih dulu. Bang! Feng Hao terbang di depan kaisar iblis dan menghantamkan lengan kanannya ke arah wajah kaisar iblis. Kaisar iblis menoleh dan menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Tapi, tubuhnya masih terlempar puluhan mil jauhnya. Dia menembus delapan gunung. Astaga! Naga iblis tercengang saat melihat ini. Tiga alam tak terkalahkan bahkan telah menyeret seluruh klan abadi kuno dunia surgawi ke dalam kekacauan ini. Dia tidak menyangka akan dikirim terbang oleh Feng Hao dengan satu pukulan. Meskipun alasan utamanya adalah kaisar iblis baru saja pulih dan tidak dapat menggunakan kekuatannya dalam waktu singkat, fakta bahwa Feng Hao dapat melakukan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat berani. Berengsek! Kaisar iblis terbang keluar dari tanah dan menatap Feng Hao dengan gigi terkatuk. Wajahnya memerah karena penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pada saat yang sama, kaisar iblis mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia gunakan dan menyerang Feng Hao dengan tingkat kultivasi yang melampaui dewa emas dan sebanding dengan dewa abadi. Haha! Feng Hao acuh tak acuh dan bahkan ingin tertawa. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan kapak dewa pangu dari kehampaan. Bas dengungan! Saat kapak dewa pangu muncul, langit dan bumi berdengung. Ketika kaisar iblis melihat kapak dewa pangu, matanya hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya, yang telah melesat ke depan, terpaksa berhenti karena batuk darah. Off! Pencabutan kekuatannya yang kuat menyebabkan kaisar iblis mendapat serangan balasan dan rohnya segera layu. Saat ini, kaisar iblis akan menjadi gila. Dia baru saja pulih ketika dia bertemu Feng Hao, yang praktis merenggut separuh kehidupan lamanya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin sulit diterima oleh kaisar iblis adalah bahwa Feng Hao sebenarnya memiliki dua senjata tirk di tangannya. Itu adalah senjata tirk yang baru saja dia keluarkan dari kehampaan. Itu membuat kaisar iblis merasakan aura kematian. Ini juga merupakan harga yang harus dia bayar untuk menghindari serangan Feng Hao secara paksa. Melihat roh kaisar iblis layu, bibir Feng Hao melengkung. Hari yang menyenangkan. Awalnya, ketika kaisar iblis muncul, dia menyebabkan keributan besar dan auranya langsung bersaing dengan kuali penciptaan ilahi. Feng Hao bahkan berpikir untuk membawa semua orang menjauh dari tempat ini. Tapi tak disangka, kaisar iblis hanya berpura-pura. Untuk mendapatkan kembali kendali atas dunia iblis setelah pemulihannya, dia tidak ragu-ragu menggunakan sejumlah besar energi untuk memperkuat iblis roh sejati. Tapi siapa sangka, sebelum iblis roh sejati ini bisa menyapu dunia iblis, mereka semua akan diserap oleh labu pemurnian iblis Feng Hao. Feng Hao berjalan ke sisi kaisar iblis dan hendak memasukkannya ke dalam alam semesta angin sehingga dia bisa menekannya kapan saja. Namun, ia menemukan bahwa Win Universe diblokir. Feng Hao terkejut. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar iblis sebenarnya bisa melawan kekuatan dunia. Feng Hao memikirkannya dan kurang lebih bisa mengerti. Sebagai penguasa dunia iblis, kaisar iblis pasti sudah menguasai sumber kekuatan dunia iblis. Dan bagi kaisar iblis yang sudah menguasai dunia, hampir mustahil baginya untuk ditarik ke alam semesta angin oleh Feng Hao. Kecuali, alam semesta angin dapat disempurnakan suatu hari nanti, maka akan mungkin untuk menekan langit. Di saat yang sama, ekspresi kaisar iblis menjadi sangat serius. Bahkan, cara dia memandang Feng Hao berubah. Baru saja, dia merasa Feng Hao akan melakukan sesuatu padanya. Rasanya dia akan terpisah dari dunia iblis. Bahkan, tubuh fisiknya terasa seperti akan menghilang. Jika bukan karena sumber kekuatan dunia iblis yang menekannya, siapa yang tahu di mana dia berada sekarang? Kamu adalah penguasa alam. Kaisar iblis menatap Feng Hao dalam-dalam. Kalah dari Rilem Master sepertinya bukan hal yang memalukan. Terima kasih telah menonton!